Hai sesuaikan persenelengnya tak gitu kalau memang udah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampur asun dulur-dulur Konca-konca kawan-kawan sahabatku semua Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Apa kabar sahabat-sahabatku semua Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melipahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Baik sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Talut sampai Pulau Rote Aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abakowi Aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Bentar, membetulkan dulu ini nih Biar gak leher saya, biar gak keanginan Alhamdulillah ya Dulur Jadi tadi itu ya Tapi kok disini kayak kering ini tanah nih Kayak gak hujan gitu ya Tadi itu jam 4 saya tuh mau keluar jam 4 Ini jam 4 sore ini tadi Mau keluar udah siap Kamera udah dipasang Udah siap lah pokoknya Jaket udah dipakai Sepatu Kos kaki udah dipasang di kaki gitu kan Ya iyalah Masa pasang kos kaki di tangan Pokoknya udah siap lah Udah siap on the road gitu Lah kok hujan Tadi jam 4 gitu Ya akhirnya nungguin hujan Nah Satu jam kemudian Alhamdulillah hujannya hilang Hujannya redak Nah sekarang sudah jam 5 ini Ya Alhamdulillah lah Setidaknya Bisa mengisi kekosongan konten youtube saya Asik Yang dimana Udah lama gak konten Karena ya cuaca gitu Ya Alhamdulillah lah gitu Di tempat saya ini Ya sekedar hujan lah gitu ya Kalau di tempat lain kan Selain dari hujan Banjir juga gitu loh Di Banten kan banjir gitu ya Jangan lupa subrek sama tombol ring Jadi Sekalian Membicarakan Masalah tempel menempel Dan juga over tech gitu ya Karena Aduh aingmu eh kemerah basah nih Jadi disaat kita mau over tech Kita harus ngintip dulu Seperti ini Nah kita intip dulu Sesuaikan personelnya Personelnya sesuaikan Persiapkan juga pengeremannya gitu kan Nah lihat kita pandangan Lihat ke depan Dikira Kita sudah siap untuk mendahului Dahului lah gitu Duh kamera kotor nih Kena cipratan ban mobil nih Jadi di depan mobil ini Ada motor Motornya ada di bahu kiri Nah itu tuh Jadi Agak kakuk gitu Nah ini nih Ini musim hujan kayak gini nih Saya tuh kalau mau nyali bapak-bapak ya Kadang-kadang ya Kadang-kadang nih bapak-bapak posisinya ada Atau emak-emak gitu ya Seperti barusan lah Jadi kan posisinya tuh ada di kiri nih Pas saya sudah dekat Dia tiba-tiba oleng ke kanan gitu Kan kaget gitu Makanya barusan tuh mau nyali puas-puas gitu Kalau posisinya seperti itu Jadi di saat kita nempel-nempel kendaraan ya Di saat kita nempel-nempel kendaraan itu Sesuaikan gitu Kita harus pandai membaca Seberapa cepat kendaraan yang ada di depan kita gitu kan Kita sesuaikan dengan Apa Dengan kecepatan kita Di saat kita nempel gitu Dan juga Disuaikan dengan persenileng gitu kan Ya misalkan kalau motornya berpersenileng gitu ya Kecuali mungkin motornya yang metik-metik Saya nggak paham Terus terang saya Nggak Nggak bisa lah gitu Kalau disuruh pakai metik itu Saya nggak bisa gitu ya Terus terang aja Nah Nah di saat Apa namanya Di saat kita sudah menyesuaikan gitu Oh ini kecepatannya seberapa Berarti di Di persenileng Berapa gitu Kita mau nempel itu kan Sebelum kita overtake Kendaraan tersebut gitu Sebelum kita overtake Walaupun kita sudah siap Kita lihat dulu jauh ke depan gitu Kita lihat dulu jauh ke depan gitu Kira-kira mumpuni apa nggak nih Kita untuk mendahului gitu kan Jadi jangan memaksakan Jangan memaksakan diri Mobilnya sudah dekat Kita mendahului gitu Karena kadang-kadang kita Salah juga perhitungan gitu kan Di arah berlawanan itu Seberapa kecepatan kan kita nggak tahu juga gitu Tucuk kita cuma mengira-ngira doang kan Begitu ya Nah bentar Oke kita kasih Orang mau nyebrang tuh Kasian dari tadi Aduh Ternyata gigi Gigi tiga Nah gitu ya Dulu-dulu seperti barusan Saya mau mendahului itu Aduh tapi Jaket saya kotor nih Gara-gara cipratan ban mobil nih Soalnya jalannya basah gitu loh Nah seperti yang barusan saya Di saat saya nempel mobil Walaupun kita dekat gitu Walaupun dekat kecepatan berapa lah gitu ya Nanti lihat di kamera gitu Kalau kelihatan gitu ya Itu sudah saya sesuaikan Dengan pesen eleng dan Otak saya itu kan Si jari telunjuk ini Dan juga kaki bagian kanan saya Itu sudah persiapan untuk nge-rem gitu loh Gitu kan Sudah persiapan untuk nge-rem gitu Jadi sudah disesuaikan gitu Makanya Di saat saya nempel-nempel dekat Kayak gitu gitu Ya Gak ada rasa takut Gak ada rasa was-was gitu Pokoknya langsung aja gitu Langsung aja gitu Mendahului di saat Ada kesempatan untuk Kepertekan Begitu Gitu ya dulu Jadi kadang-kadang gini Terkadang tuh ada orang gitu ya Terkadang tuh ada orang Yang misalkan Posisinya dari kiri seperti ini Terus tiba-tiba Dia mau mendahului Truck lah misalkan gitu Langsung Nah tiba-tiba dia langsung ke tengah gitu Nah itu kan Membahayakan sekali gitu Jadi Jangan langsung ke tengah Tapi misalkan seperti ini Nah kita intip dulu Nah setelah di intip gini Baru kita Overtek gitu Kalau memang udah Kalau udah memang Ada kesempatan untuk Overtek Jadi di intip dulu Barulah kita overtek Gitu kan Nah gitu Jadi Sering kali gitu Orang-orang Di jalan gitu Cara Cara overteknya itu Seperti itu Dia posisinya ada di kiri Langsung dia ke tengah gitu Jadi gak ngurut dulu gitu Akhirnya yang di belakang itu Kadang-kadang kaget gitu Tiba-tiba ke tengah gitu kan Kayak gitulah kira-kira Jadi di jalan raya itu Jangan melakukan hal yang Jangan melakukan hal yang tiba-tiba gitu Atau dadakan gitu Kayak tahu bulat Digoreng di mobil gitu kan Harga 500an Gitu lah kira-kira ya Oke ini Berhubung lampu merah nih Ini udah memasuki Pasar campur gitu ya Pasar campur darat nih Saya tujuannya entahlah Entah kemana Pokoknya saya Intinya mau bikin konten Mau nge-vlog gitu ya Entahlah Apa yang Mau nge-vlognya Nge-vlog apa Entahlah Saya juga bingung Terus pokoknya jalan aja lah Tapi ini ngomong-ngomong Kaca helm saya kotor nih Gara-gara cipratan Dari ban Anu Dari ban Mobil gitu kan Nah gitulah dulur ya Apa namanya Sepintas gambaran Tentang bagaimana Kita mau mendahului Gitu kan Cara Menyesuaikan personel Di saat kita Nempel-nempel kendaraan itu Disesuaikan gitu Dengan kecepatan Kendaraannya itu sendiri Gitu ya Oke lah dulur Sepertinya sekian dulu Video dari Abah Kowi ini Semoga bermanfaat Atas apa yang sudah Abah Kowi ceritakan Beset Saya tutup sampai disini aja Di wilayah Pasar Bandung ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampu rasun dulu dulur Selamat menikmati